Yo what's up guys, balik dengan gue Rian di channel Oke, jadi pada kesempatan video kali ini, gue bakalan bikin sebuah video tutorial bagaimana cara menggabungkan beberapa file pdf menjadi satu buah file pdf di hp tanpa aplikasi Nah, buat kalian yang penasaran dengan video tutorial ini So, langsung saja kita mulai tutorialnya And, boom Pertama-tama, saya akan memperlihatkan kepada kalian beberapa file pdf yang nantinya akan saya gabungkan menjadi satu Di sini, saya meletakkannya di penyimpanan internal di dalam folder dokumen Nah, bisa kita lihat, di sini saya sudah menyiapkan 7 file pdf Yang pertama ada sampul Yang kedua ada kata pengantar Ketiga daftar isi Keempat bab satu Keempat bab satu Kelima bab dua Keenam bab tiga Dan yang terakhir ada daftar pustaka Dan yang terakhir ada daftar pustaka Jadi, aplikasi yang kita perlukan adalah browser bawaan yang ada di hp kita Sebagai contoh, saya akan menggunakan browser chrome Kemudian, pada kolom pencarian di atas, silakan ketikan ilovevdf.com Jika sudah, klik buka Berikutnya, apabila muncul opsi ganti ke bahasa Indonesia seperti ini, silakan klik ya Secara otomatis, bahasa sistem website tersebut akan berubah menjadi bahasa Indonesia seperti ini Untuk menggabungkan beberapa file pdf menjadi satu, silakan klik gabungkan pdf Kemudian, klik pilih file pdf Berikutnya, pilih file manager Lalu, silakan pilih garis-garis yang ada di pojok kiri atas Karena saya tadi menyimpan file pdf-nya di penyimpanan internal Di sini, silakan klik penyimpanan dengan logo perangkat seperti ini Lalu, cari folder di mana kalian menyimpan file pdf tersebut Karena saya tadi menyimpan file pdf-nya di dalam folder dokumen Maka kita cari folder dengan nama dokumen Lalu, pilih file pdf sesuai dengan urutan yang kalian inginkan Misalnya, halaman pertama ada sampul Kedua kata pengantar Ketiga daftar isi Kemudian bab satu Bab dua Bab tiga Dan yang terakhir ada daftar pustaka Nah, jika sudah, klik pilih Berikutnya, jika kalian ingin mengatur ulang tata letak halaman Kalian dapat mengaturnya dengan cara menggesernya Misalnya, saya ingin dokumen yang kedua berada di halaman pertama Caranya tinggal tekan dan geser ke halaman pertama seperti ini Jadi, di sini kalian dapat mengaturnya sesuai dengan keinginan kalian Jika dirasa sudah cukup, pilih gabungkan pdf Setelah itu, klik unduh pdf yang digabungkan Secara otomatis, beberapa file pdf tersebut akan digabungkan menjadi satu Dan file hasil penggabungan akan tersimpan di penyimpanan internal di dalam folder download Untuk melihat hasilnya, kita tutup aplikasi ini Buka file manager Scroll ke bawah Dan cari folder download Nah, dan ini adalah file pdf-nya Nah, bisa kita lihat Di sini kita telah berhasil menggabungkan beberapa file pdf menjadi satu buah file pdf Jadi, seperti itu ya Bagaimana cara menggabungkan beberapa file pdf menjadi satu buah file pdf di hp tanpa aplikasi Oke, terima kasih telah menonton video ini Semoga tutorial ini bermanfaat See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax